Halo, hai, selamat datang lagi di Hyrule IMT Pada video kali ini kita akan membahas atau lebih tepatnya kita akan melanjutkan membuat program kasir kita yang kemarin Nah buat teman-teman semuanya saya mohon maaf video ini cepat terjeda lagi Karena kemarin ada sebuah project yang harus segera dikerjakan ya Deadline-nya sudah dekat gitu Nah maka video kita untuk Youtube ini sempat terhenti terjeda sementara Dan juga sekali dua minggu Jumat dan Sabtu saya ada kuliah seharian itu selama dua hari ya Jadi mungkin Jumat-Sabtu kita juga gak bisa upload Nah buat teman-teman silahkan untuk tekan subscribe-nya Supaya nanti pas saya upload teman-teman tahu Karena mungkin gak semua video saya share lagi ke grup-grup Facebook Ya jadi teman-teman saya rasa saya udah memberikan semacam link Ya buat teman-teman yang butuh Nah sekiranya teman-teman yang gak butuh nge-view dari Facebook Ataupun dari grup yang lain Saya kira itu dia gak butuh makanya gak subscribe gitu Maka untuk selanjutnya video mungkin gak kita share Satu atau dua video ke dalam grup lagi gitu ya Nah pada video kali ini tentu kita harus membuat sebuah form Untuk menampung pelanggan gitu ya Atau untuk menampung supplier Jadi nanti kita tahu Dari mana dan kemana barang di toko kita itu pergi Ya jadi dari mana barang itu datangnya Dan dari kemana barang itu perginya Itu gunanya form pelanggan dan form supplier Atau pemasok gitu ya Nah terus teman-teman timbul pertanyaan Kan kalau minimarket itu pelanggannya gak jelas Kadang ada yang random gitu Kadang ada yang random gitu Jadi bingung Nah ini gimana cara mencatatnya Dan gak semua itu Mau mendaftar sebagai customer Atau mau memiliki kartu member Nah nanti kita akali Kita akan bikin sebuah customer Itu namanya random Ya maksudnya itu nanti kita bikin nama acak aja Atau misalnya masyarakat umum gitu Nah itu kita jadikan by default penjualan Jadi nanti kalau yang ada gitu ya Nah kita pilih customernya Kalau yang gak ada Kita akan jadikan dia by default Tapi by default itu tetap kita inputkan Nah sekarang Kita buat sebuah form supplier dulu Dimana form supplier ini nanti Dapat mengetahui dari mana aja barang kita itu masuk Nah dan dapat juga memungkinkan Kalau memang dilanjutkan Video ini bisa menampung Yang namanya utang Jadi barang kita dari supplier itu gak langsung bayar Tapi lebih tepatnya kita bayar di akhir bulan Atau per deadline pembayaran Nah tapi mungkin program kita gak akan sampai ke situ Tapi kalau ada waktu dan kesempatan Nanti kita lanjutkan Bagaimana cara membuat utang dan piutang Nah oke Pertama tentunya pastinya kita jalankan sampi kita Ya setelah jalan kita Atur my skill kita menjadi start Nah samp ini seperti yang saya jelaskan di video tentang teorinya Dia bisa juga memakai WAM Nah dia bisa juga memakai MAM Dan dia juga bisa memakai LAM Nah jadi jangan semata-mata Saya pakai SAM Teman-teman juga wajib pakai SAM Tidak Itu tentu kebiasaan Kalau mau pakai WAM juga silahkan Pakai LAM juga silahkan Pakai MAM juga silahkan Nah ini kalau sudah boleh kita close aja Nah sekarang kita buka aplikasi kasir kita Oke sambil nunggu loading Buat teman-teman yang error Atau ada masalah Silahkan diulang lagi Videonya diulang lagi Karena video ini waktu proses editing Sudah saya bagaimana caranya video ini Cuttingnya itu tanpa mempengaruhi coding dari teman-teman Karena nanti takutnya Dari saya ini jalan Tapi ada yang salah cutting gitu ya Salah cutting video Nah itu malah membuat program teman-teman gak jalan Gitu Ya Nah ini form barang kita yang kemarin Sekarang kita bikin sebuah form baru Namanya itu supplier Caranya masih sama Klik kanan kasir Add Kemudian Windows Form Ya Nah ini kita beli namanya F P masuk Dot VB F masuk Dot VB Nah ini udah Proformnya udah jadi Nah biar kita gak ngatur-ngatur lagi Seperti barang kemarin Biar dia muat diri MDI PRN ini Pas gitu Kita pakai F barang Ukuran dari F barang Ya Nah dia ada disini Ada di size ini Ya kita copy ini Copy Kemudian kita masuk ke F pemasok Nah ini di size nya Kita cari size disini Nah ini dia Ini kita block Kemudian kita pastikan Tuh Kemudian kita enter Sep Nah dia besarnya itu Udah sama dengan Form Barangnya Nah kemudian Apalagi yang kita butuhkan Kita butuh sebuah Group Box Ya seperti biasa Untuk itu Saya coba desain dulu Biar video ini Enggak panjang Nanti saya lihatkan Bagaimana Gaya desainnya Ke teman-teman semua Oke Desainnya udah selesai Ya ini ada Kita bikin Nanti Info nanti Kode pemasok Juga ada Nama pemasok Email Ya ini Nanti keperluannya Dia Kita Ngmail Ngmail gitu ya Kemudian ada Alamat Kemudian ada Nomor HP Nah disini Ada yang Baru Ya Mungkin buat teman-teman Yang udah tahu Banyak yang udah tahu Tapi yang belum tahu ini alamat ini kita bikin dia besar nah alamat ini kita bikin besar tujuannya apa biar nanti karakter alamat itu panjang nah dia enggak masih itu enggak tertimpa-timpa gitu enggak sampai ke ujung-ujung sini gitu ya nah kita bikin dia panjang ke bawah nah gimana caranya sedangkan kalau kita klik ini dia cuma bisa dipanjangan ke samping tapi tidak bisa dipanjangkan ke bawah ya ini caranya adalah kita klik yang di bagian ini ya ini yang tanda play ini nah kemudian kita klik itu kita klik yang multi line nah baru kita drag dia ke bawah sini nah gitu ini kita rapikan lagi satu nah itu yang baru kemudian ini ini namanya adalah txt kode txt nama kemudian txt email txt alamat txt nomor hp kemudian ini namanya adalah biar sama dengan kemarin di kv oke kemudian di bawahnya ada form cari berdasarkan nah ini kita ubah dulu nih karena kebetulan tadi saya ngopi nah kan kode atau nama pmasok nah kemudian kita ada juga button untuk pagination atau halaman ya ini ada btnpref btmnetz kemudian ada btn simpan btn batal dan btn keluar oke nah sekarang kita mulai kodenya nah kodenya tentu kita akan memanggil database seperti biasa kita bikin dulu database nya atau lebih tepatnya kita udah punya database ya jadi kita bikin tabelnya nah begitu nah disini kita bikin tabel namanya adalah pmasok pmasok kemudian kita bikin disini kode pmasok kita panjangkan aja gak apa-apa pmasok itu saya bikin karakternya char itu 20 dan dia adalah primer key kemudian ada nama pmasok tapi saya sebenernya gak suka start tabel kayak gini rapi sih tapi gak begitu suka gak apa varchar saya sukanya kalau kata tabel tuh gini kode pem gitu aja nama pem nah ini varchar kita bikin 50 kemudian ada apa lagi tadi ada email 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 pem itu kita bikin car aja 20 lebih gak sih email orang tuh 20 karakter enggak atau main nama aja kita bikin 30 deh 30 kemudian alamat nah alamat ini kan kita gak tahu nih dia mau nulis berapa banyak bisa aja dia jelaskan kecematan kebupaten kode post email segala macam kan nah kita bikin saja yang dia gak dibatasi-batasi bebas gitu ya saya pakai bisa juga pakai text atau bisa pakai long text ya text yang panjang gitu nah kemudian ada nomor hp pem nah itu kita pakai char nomor hp ini kan banyaknya 12 nih kita bikin 15 lepas karena mungkin dia pakai plus 62 salah negara berflower gitu ya tuh 2345 tuh 2345 oke sekarang kita save no nanti kita bikin kode yang lain atau tabel yang lain nah sekarang apa yang akan kita kerjakan nih nah yang akan kita kerjakan adalah sekarang kita bikin sebuah apa sub tampil gimana caranya kita copy aja dari yang kemarin kalau kita copy coding kita jadi yang udah jadi itu gak apa-apa ya nah ini kita bikin tampilkan atau dari sini ya disini tampilkan aja dulu tampilkan kita bikin satu-satu deh kita bikin lihat codingannya op pemasok codingannya nah kita bikin sini nah cuma start record sama total record peralaman di error ya nah bentar ini kita berarti kita harus copy ini oh dia ngajarinnya copy-copy nih gak apa-apa masa biar berpikir gitu op tunggu kenapa ini oh bukan di bawah kelas salah di nah gitu kemudian apa lagi yang perlu kita copy kita copy juga feed record kemudian cek data juga ya ini untuk tampilan aja dulu nah ya kan nah sekarang coba kita panggil nih kita bikin dulu ini nah di formlot kita cari di barang yang judulnya formlot nah ini barang formlot kita copy ini nah kita copy ke pemasok ke pemasok ada yang error tuh ada error data grid sama tombol kita cari disini data grid sama tombol atur data grid sama tombol kita putusnya nah copy coba kita pastikan disini nah ini yang bersihnya kita edit dikit jadi kita ada tadi txt email ya kemudian ada txt alamat kemudian ada txt nomor hp ini kita besikan aja kita butuh 5 ini udah select bintang from pemasok nah ini kita copy juga ke form aktifnya tuh udah sekarang kita bikin menunya master data pemasok nah ini kita bikin fp masuk titik md parent jangan children parent sama dengan mi kemudian fp masuk sama dengannya data kita copy aja deh lama nah ini kita ganti fp masuk ini juga kita ganti fp masuk udah sekarang kita jalankan master data pemasok ada yang error nih ya kan nah dia bilang gini index was out of right nah ini maksudnya adalah kita ini kolum dgv ini terlalu banyak daripada kolum yang ada di database kita kolum database kita ada berapa 0 ya ngitung index itu dari ke 0 ya 0 1 2 3 4 nah jadi error dia jadi in that out of rank itu ininya kebanyakan nih ini kita post dulu nah ini kita ganti dulu kode pemasok kemudian nama pemasok kemudian ada email ada alamat kemudian ada nomor hp jadi untuk alamat ini kita tambahkan 80 tadi nah udah coba kita jalankan lagi data pemasok nah ada tampil kan dia pemasok nama pemasok email alamat sama nomor hp kemudian ada 2 tombol oke nah sekarang apa lagi nih coba kita jalankan matikan dia kelihatannya kita cuman di gv kita belum kita atur nih kalau dia ini add hello as nah ini kita todo hello user to add row kita false kan jalankan lagi master data pemasok nah udah gak ada kan udah gak ada nah sekarang berarti apa kita mau nyimpan datanya kita double klik sini kita pergi lagi ke form barang tadi jadi kalau teman-teman belum punya form barang susah kalau belum kita buat ini dulu deh yang fokus-fokus ini ya ini kita copy saja kita masuk jadi disini eventnya tadi apa kita lihat lagi kdon kita ubah ini menjadi kdon kita pastikan disini ini udah ini kita hapus dulu biar rapi ini udah enter kemudian disini juga kita buat jadi dia kdon sama berarti ini adalah txt email nah kemudian kita bikin juga di email kita kdon lagi mana dia oh ini berarti ini adalah txt alamat kemudian kita kita bikin juga di alamat hop kdon tuh kita bikin situ berarti ini txt nomor hp nah teman teman temannya ada yang barunya ya sampai nomor hp ini kalau di enter datanya nge-save gimana caranya nah gini caranya kita pakai juga kdon nah kita copy juga ini nah ininya kita ganti jadi jadi di clock crash btn btn simpan oh tunggu ini belum keluar kliknya karena belum kita klik kita klik dulu btn simpannya tuh biarkan kayak itu jadi kita bikin disini btn simpan klik udah keluar nah kita bikin disitu btn simpan klik nah udah keluarkan ini kita buka kurung ini kita buat e disini eventnya koma nah kita pilih yang accept button nah udah ini kita hapus dulu biar rapi kemudian ini juga kemudian apalagi ini juga juga simpan gak usah dihapus ini juga biar rapi karena ngoding itu juga rapi harusnya biar nah udah nah coba kita jalankan kita cobain podatanya aku ini masih barang sih barang sedikit masuk nah ini dia nah teman-teman untuk pemasok ini kita akan bikinkan gimana sih caranya kita bikin kode ya kode automatis dari database jadi nanti gak di input input karena kalau di input input kan kode ini dari perusahaan takutnya duplikat nanti ya nanti takutnya duplikat nah gimana caranya ini caranya nah kita akan bikin sebuah sub baru nih biar nanti bisa kita panggil panggil kita bikinnya disini aja nah ini khusus untuk pelanggan ya pemasok maaf sub pemasok oh bukan buat kode kita akan bikin kodenya save nah kita bikin sebuah variable baru dim ya kode koma kode baru as string ya nanti ini untuk menampung kode baru kita kemudian kita bikin juga dim nomor as integer sebagai angka dia nomor itu nanti nah kita panggil cek koneksi seperti biasa nah eksekusi titik connection sama dengan code udah kemudian eksekusi sama dengan comment tipe sama dengan langsung keluar comment tipe dot text nah kemudian kita bikin eksekusi titik comment text sama dengan nah kita butuh kue di sql disini apa yang kita minta itu select bintang from nama tabel kita pemasok oke nah nanti kita tampilkan satu aja yang terakhir gimana caranya order by nah urutkan berdasarkan kode pem ya kode pemasok kita tadi ingat jangan salah kalau teman teman bikinnya kode underscore pemasok disini kode pem ini juga bikin kode underscore pemasok kita dia diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil dash jadi data terakhir nanti kita tambah satu misalnya sekarang pem 001 nah nanti dia tambah satu jadinya pem 002 gitu ya kita limitkan satu ini ini satu aja dash limit satu oke kalau udah eksekusi titik execute reader dia baca datanya gitu ya execute reader nah tunggu ini kita bikin perintah cek sama dengan execute reader nah kalau data cek ini ada cek itu dia membaca ya if cek itu punya datanya ya dia cek itu kalau ada datanya gitu maka nah kalau pas dia ngecek itu datanya ada maka kode nah kode ini jangan tadi nih sama dengan cek ntar cek titik item nah kita bikin jadi kodenya itu ada kode pem ntar nah sekarang kita bikin kode barunya nih nomor sama dengan ya jadi no ini kita pakai yang integer tadi itu mau sama dengan file dalam kurung tutup lagi nah itu adalah microsoft titik visual basic titik right ya nah kita buka lagi sini kode kode yang kita bikin tadi ya kita ambil 3 karakter nah no sama dengan no plus 1 nah nomor tadi kalau ada ditambahkan dengan 1 gitu nah kode baru sama dengan nah apa kita bikin nih kita bikin pem ada apa supplier gitu ya bisa gak sih ya kalau supplier nah kita tambahkan format format formatnya itu 0 koma kita 0 3 buah aja karena kita bikin tadi 3 ada atas kan nah textbox 1 oh textbox 1 txt kode sama dengan kode baru kode error kenapa error ini lupa nih dot text dah nah kalau datanya gak ada itu kan tadi tambah 1 tuh kalau datanya gak ada berarti datanya kita baru pertama kali input data gitu txt kode sama dengan ya kita bikin dr kode rc sub sub kita plus 001 kan tiga tadi nah baru udah selesai disini txt kode titik text udah kemudian disini kita tutup koneksinya close kemudian txt kode itu kita false cut ya kemudian text txt nama kita fokuskan tuh udah nah jadi pas form load pertama disini kita panggil nih car buat buat kode nah kita panggil juga disini car buat kode udah sekarang kita save eh kita jalankan maksudnya termasuk tuh udah bikin dia kan cuman dia gak pakai spasi kita perbaiki sedikit yang ini mana dia tadi ini disini gak pakai spasi nah udah kan tuh nah nanti kan kita panggil panggil lagi tuh kayak disave apa segala macam kita bikin aja dibersih sini car buat buat kode oke buat kodenya udah sekarang kita jalankan nah dia fokus ini namanya PT Jaya tap emailnya jaya at padang dot com alamannya padang ya kebetulan saya ada di padang buat teman-teman bolehlah kita ngopi-ngopi padang kemudian nomor b-nya ada 08 13 74 60 55 67 kita enter dia harusnya ngeklik tombol simpan ya kalau kita enter dia harus ngeklik tombol simpan tapi kenapa gak ada kejadian apa-apa karena simpannya belum kita bikin kita bikin dulu kita F barang ini kita kembali ke form simpan nih kita blok saja deh tuh copy kemudian kita balik ke form simpan kita pasti sini nah yang perlu kita perbagi itu cuma ini P masuk jadi ini ada kode pem kemudian ada nama pem kemudian ada email pem nah apalagi kode pem alamat pem nomor hp pem alamat pem kemudian ada nomor hp pem udah ini apa saja nah ini baru kita ganti lagi txt kode txt nama nah yang terakhir yang ketiga txt email kemudian lanjutnya ada txt alamat titik teks akan diganti itu aja kemudian ada txt apalagi nomor hp titik teks nah udah yang txt stok ini kita gak pakai kita hapus oke udah simpannya udah cuman kalau kita jalankan nih nah dia error derbit errors apakah kamu akan melanjutkan untuk merunning ya yang terakhir kita build nah jadi buat teman-teman kalau misalnya aku udah ganti desainnya kok yang lama-lama lagi tampil karena ada error kayak gini karena sering ya saya perhatikan ada pertanyaan kayak gitu saya menampilkan form ini kok gak berubah ya karena ada error gini jadi ini artinya ini buildnya error ya apakah kamu akan melanjutkan dan menjalankan program sesuai dengan yang terakhir itu sukses yang terakhir gak error itu kayak mana bentuknya itu yang dijalankan gitu ya nah ini kita ganti dulu ini kita ganti p masuk set nama pem nama ya kemudian yang email pem nah ini apa email txt email maksudnya nah kemudian habis email ada ini alamat pem alamat pem itu txt alamat txt text kemudian ada nomor hp nomor hp pem nah itu ada txt nomor hp titik text jangan lupa nah ini kita hapus 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 sampai wear wear jangan dihapus nah wear kode pem kode masuk txt kode udah select bintang from pem masuk udah coba kita jalankan master pemasok tuh kita bikin pt jaya kemudian emailnya jaya at gmail .com txt alamat nya padang txt 0813 kita enter hmm data berhasil disimpan enter lagi tuh enggak nampil ya ini nambah nih jadi sub 002 lagi nah oke sekarang kita dulu udah masuk udah sekarang kita apalagi oh edit edit nya berarti by tombol tombol nya yang ada disini nah kita cari kodenya ke form barang tuh yang ini nah kita copy ini copy kemudian kita kembali ke form masuk kita double klik ini kita pastikan disini nah cuman ini jangan dirupa dirubah teman teman ini jadikan kita terakhir tadi itu yang ini itu kan empat ya indeksnya keempat berarti selanjutnya di tombol itu ada indeks kelima kemudian keenam itu hapus data B masuk dengan kode ya gitu delete from kita hapus dulu deh B masuk where kode B data berhasil dihapus select bintang from B masuk nah sekarang txt kode ini dipindahkan ke kode berarti nanti kalau kita jalankan ini masuk kita edit gini itu dia pindah cuman gak ada action apa 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 yang harus kita bikin kalau di form barang tadi apa yang harus kita bikin kita bikin cek kode disini ini txbox satu ini klik nah ini dia nah ini kita copy saja jadi buat teman-teman yang gak ikut video itu kesusahan nih nge-nyimak video ini nah kita copy copy aja biar gak lama nah saya bintang from masuk where kode pem kode nah kemudian text nama ada nama pem kemudian ada txt email itu ada email pem kemudian ada txt alamat itu ada alamat pem kemudian txt nomor hp itu ada nomor hp pem apus mudah benar gak coba dulu edit tuh kan sekarang kita update jaya bersama update pong selesai update oke nah udah berubah kan udah dong berarti sekarang apa lagi sekarang kita membuatkan batal ini biasa aja sih kalau bersih udah kemudian keluar ini ada mie titik close sudah sudah apalagi form cari dong form cari kita belum mana dia form cari kita eh hapus belum kita tes kita inputkan dulu data sembarang strip 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 enter salah tekan oke nah itu hapus yes tetap selapus oke hop tidak terhapus nah kita tes kan tidak terhapus dia ayo kita lihat lagi kenapa dia tidak terhapus delete from pem masuk oh ini harusnya kode pemnya bukan txt kode ini ya jelasnya gini doang kode yang kayak yang disini tadi yang di kode yang ini tadi coba kita selesai masuk hapus yes oke wah udah sekarang apa sekarang kita form pencarian nah kita copy juga ini ya masuk kita double klik yang ini nah select bintang from pem masuk where code pem nama pem udah apalagi sekarang kita butuh codingan untuk ini nih button klik button flash sama button next kita balik ke pemasok button press dulu deh kita pastikan udah sekarang button next kita pastikan nah ini kita jangan lupa ditambah disini tentang form pem masuk oke sekarang kita tes ini kita validasi ada berapa sih 2 ya validasi pagina share maksudnya ayolah kenapa dia ke kode barang pagina ayolah ayolah ini pemasok kalau kita datik lagi next nah next oke udah kita akhiri sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik